Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Isil Kaila Rahmada dari kelas 1A D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lipu. Di sini saya akan menyampaikan 4 materi untuk memenuhi tugas UTS Biomonitoring. Materi yang pertama sendiri yaitu Biomonitoring. Kita langsung saja. Biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau bioindikator. Bioindikator sendiri itu adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya atau perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Jadi apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh pada keberadaan organisme tersebut. Sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk kualitas lingkungan atau kualitas air tersebut. Biomonitoring ini dapat digunakan untuk memrediksi bahkan mengetahui dampak yang lebih luas akibat pencemaran udara, air, dan tanah. Kemudian yang kedua ada Bioassessment Study. Bioassessment Study ini mengkaji kehidupan suatu komunitas termasuk fungsi dan struktur komunitas. Menurut Kopp dan Friedenberg tahun 2018, Bioassessment melibatkan sampling lapangan dari komunitas biologis yang mengkarakterisasi struktur komunitas, yaitu keragaman dan toleransi terhadap polusi. Kemudian ada menurut Siglio Eppel tahun 2006. Bioassessment mengacu pada proses pengevaluasian integritas ekologi baik lingkungan darat maupun akwatik dengan mengukur karakteristik organisme atau kekumpulan organisme yang menghuni lingkungan tersebut. Kemudian ada Toxity Bioassize. Toxity Bioassize adalah melakukan kegiatan pengujian yang dilakukan di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan seperti pembuhan dan hewan. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis. Kemudian toksisitas ini dapat diavaluasi di seluruh organisme atau yang disebut in vivo atau menggunakan molekul atau sel yang disebut in vitro. Keuntungannya adalah dapat mendeteksi senyawa beracun berdasarkan aktivitas biologis. Karena itu tidak menuntut pengetahuan yang dalam tentang polutan. Langsung saja yang pertama In vivo Bioassize. Kemudian toksisitas ini secara konvensional bergantung pada penilaian toksisitas langsung pada organisme. Misalnya alga, udang, bulu babi, ikan, tikus, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada Bioassize. Bioassize in vitro atau metode bioanalytik. Bioassize in vitro ini digunakan untuk penemuan obat-obat oleh industri farmasi selama beberapa dekade ini. Dalam Bioassize in vitro, molekul misalnya enzim atau seluruh sal yang terpapar bahan kimia yang menarik dan dimonitor untuk menemukan respon yang bersifat spesifik. Namun untuk toksisitas yang diinduksi secara kimia, interaksi permulaan bahan kimia pada tingkat molekuler atau seluler adalah prasyarat yang diperlukan. Tetapi tidak cukup untuk melihat sifat toksisitasnya. Untuk materi satu, biomonitoring kita cukupkan. Kita lanjut ke materi kedua. Baik, masuk ke materi kedua, yaitu Avertebrata air. Masih disusun oleh saya sendiri, Issel Kaila Rahmada. Dari DM4 Teknik Pengendalian Pencemaran Legumat. Masuk saja di sini. Invertebrata atau Avertebrata adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang kugum. Atau ruas-ruas tulang belakangnya. Yang pertama itu yang kita bahas adalah Invertebrata. Jadi Invertebrata ini memiliki delapan film. Ada yang pertama. Kita namakan Porifera atau hewan berpori. Kemudian ada Coelenterata atau hewan berongga. Platyhelminthes atau cacing pipih. Nematelminthes atau cacing gilid. Annelida, cacing gelang. Molusca, hewan lunak. Antropoda, hewan kaki berbuku-buku. Dan ada Echinodermata, hewan berkulit-buku. Kita bahas satu persatu. Yang pertama Porifera, hewan berpori. Silik-siliknya yaitu tuba umumnya asimetri atau tidak peraturan. Bentuk seperti fas bunga, mangkuk atau tabung tubuhnya berpori. Belum memiliki jaringan dan organ sehingga disebut parasoa. Kemudian sistem reproduksinya adalah secara seksual maupun aseksual. Ya, disini klasifikasi Porifera. Berdasarkan bahan penyusun rangkanya itu ada kelas Hexatinellida. Memiliki spikula yang tersusun dari silika milik bintang enam lengan. Kemudian ada kelas Demos Pongiae, tersusun dari serabut spongin. Kelas Kalkarea, tersusun dari kalsium karbonat. Ya, disini beberapa contohnya berada di dasar laut. Yang kedua ada Kolenterata, atau hewan berongga. Ya, ciri-ciri film Kolenterata. Yang pertama memiliki rongga tubuh sehingga alat pencernaan. Yang kedua memiliki sel penyengat. Kemudian simetri radial. Kemudian ada lagi, berbentuk polif atau tabung dan medusa. Seperti payung. Kemudian ada lagi, merupakan hewan diploblastik. Reproduksinya secara seksual dan aseksual. Pencernaan secara ekstraseluler dan intraseluler. Disini berikut contoh gambar-gambar. Hewan Kolenterata. Kemudian ada klasifikasinya. Dibagi menjadi tiga kelas, yaitu Hidrosua. Contohnya ada Hidra dan Obelia. Kemudian ada Sipozoa. Contohnya Ubur-Ubur. Ada Antozoa. Contohnya Metridium atau Mauer Laut. Ini contoh dari Hidra. Kemudian disini ada contoh dari Sipozoa. Yang berbentuk melayang atau polip. Polip dan Medusa. Disini untuk contohnya ada Ubur-Ubur. Kemudian masuk ke yang ketiga ada Platyhelmetas. Sipozoa atau Cacing Pipih. Siri-sirinya. Tubuh simetri, bilateral, pipih dan tidak berongga. Pencernaan terdiri dari mulut, faring dan usus. Tanpa memiliki anus. Tidak memiliki sistem sirkulasi, respirasi dan ekskresi. Habitatnya ada di air tawar, laut, tempat lembab dan tubuh hewan lain. Atau parasit. Lapisan tubuhnya triploblastik. Dan ukuran tubuhnya mikroskopis hingga 20 meter. Klasifikasinya. Yang pertama ada Turbelaria berambut getar. Contohnya adalah Cacing Planaria. Kemudian ada Trematoda atau Cacing Hisap. Atau contohnya itu Cacing Hati. Kemudian ada Cestoda, Cacing Pita. Contohnya Taenia Saginata. Yang pertama masuk ke Cacing Getar. Atau Cacing Planaria. Silinia pada permukaan tubuh digunakan untuk bergerak. Ada susunannya di situ. Dari otak, mata, sensor. Kemudian sampai ke mulut di bagian bawah. Di sini ada Trematoda atau Cacing Hati. Alat hisap digunakan untuk menempel pada... Oh, untuk menempel dan menghisap makanan pada inangnya. Berarti Cacing Hati ini termasuk parasit. Kemudian bagian tubuh Cacing Hati. Ada kepalanya. Ada mulut yang di bagian tengah. Kemudian ada... Sistem Reproduksinya di bagian tengah dan ada di belakang. Kemudian masuk ke larva Cacing Hati. Cacing Hati ini berada di tubuh manusia. Kemudian ada Cacing Pita yang juga berada banyak di tubuh hewan dan tubuh manusia. Kemudian ada struktur Cacing Pita itu sendiri. Bentuknya seperti pita. Tubuh terdiri dari bagian skoleks, leher, dan proplotid. Bagian kepalanya seperti ada kumisnya. Kemudian bergerigi. Masuk ke yang keempat. Nematel Mintes atau Cacing Gilit. Hidupnya bebas atau parasit. Hidup di tanah becek. Di dasar perairan tawar atau laut bebas. Reproduksinya secara seksual saja. Yang parasit dalam tubuh manusia ada Cacing Gilang, Cacing Tambang, Cacing Kermi, Cacing Trichinella. Di sini ada contohnya Ascaris Lumericoides. Atau Cacing Perut. Ukuran cacing yang betina lebih besar daripada ukuran cacing yang jantan. Tubuhnya bisa sampai 40 cm. Banyak ditemukan di sekitar usus. Kemudian ada Anelida atau Cacing Gilang. Anelida hidup bebas di dasar laut, perairan tawar, tanah, dan tempat-tempat yang lebab. Atau parasit pada tubuh vertebrata. Reproduksinya secara seksual atau aseksual. Klasifikasinya dibedakan menjadi tiga. Yaitu Policaita, Oligocaita, dan Hirudinea. Baik, tadi sudah disebutkan. Policaita itu rambut banyak. Contohnya Cacing Palolo, Cacing Babo. Kemudian ada Oligocaita atau rambut sedikit. Contohnya Cacing Tanah dan Cacing Darah. Yang terakhir, Hirudinai atau Lintah dan Pacet. Masuk ke contoh yang pertama, disini ada Lintah atau Hirudomedikinalis. Contohnya bisa terlihat. Dan yang disebelah kanan, disitu ada Pacet. Disini ada Cacing Tanah dan bagian-bagiannya. Ada mulut di bagian depan, atas ya. Kemudian ada Clitalum. Jadi di dekat mulut itu pasti ada Clitalum. Kemudian yang di belakang itu ada Anus. Masuk yang keenam, Molusca atau Tubuh Lunak. Hewan ini diplobastik silomata dengan simetri bilateral bertubuh lunak. Hidup bebas di bawah laut, air tawar, atau darah. Klasifikasinya dibedakan dari tiga kelas. Yaitu Gastropoda, Polisipoda, dan Cepalopoda. Ya, peta konsepnya disini, Molusca memiliki ciri-ciri, dasar, dan klasifikasi. Ya, terdiri dari Gastropoda. Seperti yang tadi kita akan lanjut untuk membahas secara detail. Yang pertama Gastropoda, kaki di perut. Contohnya yaitu Siput dan Keong. Kemudian struktur Gastropoda. Ada Rahang nomor satu, Lidah nomor dua, Lambung nomor tiga, Hati, Anus, Kaki, dan seterusnya. Sesuai dengan nomor. Habis itu ada Sepalapoda. Kaki di kepala. Yaitu adalah Cumi-cumi, Gurita, dan Sotong. Untuk struktur bagian tubuhnya ada Tentakel, Penghisap, Mulut, Faring, Mata, Hati, Anus, Rectrum, Kantun Tinta, Esopagus, Insang, Ginjal, Jantung, dan Cangkang bagian dalam. Oke, masuk Palesipoda, kaki kapak. Kaki kapak ini contohnya yaitu Tridakna, tubuhan, eh tubuhan, hewan yang berhidup di dasar laut. Gambarnya bisa dilihat. Kemudian ada Ampineura atau kaki pipih. Contohnya Kriptocytone SP atau Keton. Hidupnya juga berada di dasar laut. Kemudian ada Skapopoda. Ini hidup mengambang di permukaan dan berada di pasir. Memiliki pelindung lancip seperti cangkang kerang yang melindungi bagian tubuhnya yang berada di bawah. Kemudian yang ketujuh ada Antropoda, hewan kaki beruas. Yang pertama ciri-cirinya, tubuh beruas terdiri dari kepala, dada, dan perut. Bentuk tubuhnya bilateral simetris, triploblastik, dilindungi oleh rangka luar dan kitin. Alat pencernaannya sempurna. Pada mulut terdapat rahang lateral yang beradaptasi untuk mengunya dan menghisap. Sistem peredaran darah terbuka dengan jantung yang terletak di daerah dorsal atau punggung. Sistem pernafasannya, Antropoda yang hidup di air bernafas dengan insang. Sedangkan yang hidup di darah menggunakan paru-paru atau permukaan kulit dan trachea. Klasifikasinya ada empat. Ada yang pertama krustasea, golongan udang. Aracanida, kalajengking dan laba-laba. Miracoda, golongan duing. Dan kelas insekta atau serangga. Kita akan bahas satu persatu. Ini ada perbandingan ciri-ciri dari kelas Antropoda. Dari tubuhnya, yang pertama pada krustasea, mempunyai rangka yang keras, terdiri atas dua bagian, kepala, dada, dan perut. Pada arcanida, terdiri atas dua bagian kepala, dan dada, dan perut. Kemudian ada miracoda, yang pertama. Kepala dan badan gepeng. Diplopodanya, kepala dan badan silindris. Insekta, terdiri atas kepala, dan abon, abdomen, atau perut. Langsung ke kaki. Satu pasang pada setiap segmen tubuh. Untuk krustasea. Dan untuk aracanida, empat pasang pada kepala dan dada. Untuk miracoda, satu pasang atau dua pasang pada setiap kelas tubuh. Dan insekta, tiga pasang pada dada atau tidak ada. Untuk sayap, krustasea tidak memiliki sayap. Arcanida tidak memiliki sayap. Miracoda tidak memiliki sayap. Dan pada insekta, dua pasang atau tidak ada pada tubuhnya. Kemudian ciri yang kedua. Pada antena, krustasea memiliki dua. Arcanida tidak ada. Miracoda satu pasang dan panjang pada cilopoda. Dan diplopoda satu pasang dan pendek. Insekta memiliki satu pasang antena. Kemudian pergan pernafasan. Untuk krustasea sendiri. Insang atau seluruh permukaan tubuh. Arcanida menggunakan paru-paru buku. Miracoda menggunakan trakya. Dan insekta juga menggunakan trakya. Tempat hidupnya, krustasea ada di air tawar dan air laut. Arcanida di darat. Miracoda ada di darat. Dan insekta ada di darat. Masuk contoh yang pertama tadi. Yaitu krustasea atau udang. Di sini bisa dilihat bagian antenanya, bagian kaki, dan bagian capik. Kemudian ada lobster juga. Masuk ke contoh krustasea. Berapa contoh dekapoda atau uriannya? Udang ini. Contoh-contohnya ada udang windu. Hidup di air payau. Bisa dikonsumsi dan banyak dibudidayakan. Kemudian ada udang galah. Sama bisa dikonsumsi. Dan hidup di air tawar dan air payau. Kemudian ada udang air tawar. Udang karang. Kemudian ada udang sotong. Atau palaemon karsinus. Kemudian ada ketam. Kepiting. Rajungan. Yuyu. Kepiting. Ketam kenari. Baik. Peran krustasea pada kehidupan masyarakat sebagai bahan makanan berprotein tinggi. Misalnya udang, lobster, dan kepiting. Dan bidang ekologi, hewan ini tergolong zuplankton. Menjadi sumber makanan ikan. Misalnya anggota bransipoda, ostracoda, dan kopepoda. Sedangkan krustasea yang merugikan antara lain itu merusak galangan kapal atau perahu oleh anggota isopoda. Parasit pada ikan kura-kura. Misalnya anggota chiripedia dan kopepoda. Kemudian merusak pematang sawah atau saluran irigasi misalnya ketam. Kemudian ada arcinida atau laba-laba. Pada arcinida ini masih diklasifikasikan. Yang pertama ada scorpionida, arcinoida, dan akarina. Akarina. Baik. Scorpionida atau kalajengking. Contohnya yaitu kalajengking atau nama latinnya adalah vejovis sp, hadrurus sp, dan sentrurus sp. Kemudian ada ketongeng atau nama latinnya butus. Lewan ini memiliki perut beruas-luas. Dan ruas terakhir berubah menjadi alat pembela diri atau menjadi sengatan. Kemudian ada laba-laba arcinoida, laba-laba jaring kubah. Beberapa contohnya ya. Laba-laba primitif, laba-laba penjerat, laba-laba pemburu, laba-laba serigala, laba-laba beracun, dan ada tarantula. Untuk gambar ini dicontohkan yaitu laba-laba tarantula. Kemudian ada akarina atau tungau. Contohnya ada caplak kudis, caplak unggas, caplak sapi, dan tungau. Peran arcinida bermanfaat mengendalikan populasi selangga terutama selangga hama. Akan tetapi hewan ini banyak juga yang merugikan manusia. Terutama hewan akarina misalnya caplak menyebabkan gatal dan kudis. Soreptes ekui menyebabkan kudis pada ternak domba. Kelinci dan kuda. Kemudian ada ododectes, sinotis, tungau kudis telinga, menyerang anjing dan kucing. Yang terakhir ada myriapoda atau lipan. Klasifikasinya ada silopoda, kaki satu pasang tiap ruas, dan diplopoda, kaki dua pasang tiap ruas. Di sini contohnya ada kaki silbu, scolopendramoricitans, dan geopilius longicornis. Di sini kemudian ada insektat atau serangga. Masih ada pembagiannya lagi. Hemimetabola atau metamorfosis tidak sempurna dan holometabola, metamorfosis sempurna. Kita akan bahas satu persatu. Hemimetabola atau metamorfosis tidak sempurna itu pertama yaitu telur, kedua nimfah, serangga muda yang mempunyai sifat dan bentuk sama dengan dewasanya. Namun mengalami pergambian kulit. Kemudian yang ketiga adalah imago atau dewasa. Fas ini ditandai dengan berkembangnya semua organ tubuh dengan baik termasuk alat perkembangan, alat perkembang biakannya, serta sayapnya. Holometabola atau metamorfosis sempurna. Tahap-tahap dari daur serangga yang mengalami metamorfosis sempurna adalah telur, larva, pupa, dan imago. Larva adalah hewan muda yang berbentuk dan sifatnya berbeda dengan dewasa. Pupa adalah kepompong, dimana pada saat itu serangga tidak perlu melakukan kegiatan. Kemudian ada imago adalah fase dewasa atau fase pengembang biakannya. Peran menggunungkannya yaitu Golongan kupu-kupu dan lebah membantu para petani karena membantu proses penyerbukan pada bunga. Insekta dibuat didayakan untuk menghasil madu, misalnya lebah. Kemudian dalam bidang industri kupu-kupu, kulat sutra membuat kepompong yang dapat menghasilkan sutra. Contohnya ada bombik mori. Untuk dimakan misalnya larong, gangsil, dan larvalbah atau tempayak yang dapat diperoleh secara musiman. Peran merugikannya ada banyak. Contohnya menularkan beberapa macam bibit penyakit seperti tikus, kolera, dan disentri pada lalat dan kecoa. Merusak tanaman berdaya manusia seperti belalang, kumbang, dan ulat. Menyebabkan penyakit pada tanaman. Menyebabkan penyakit virus tungroh. Belalang sangit yang menghisat cairan biji padi mudah sehingga tanaman padi menjadi pusul. Yang kedelapan, Echinodermata, hewan kulit berduri. Echinodermata, duritumpul, atau runcing memiliki sistem ambulakral, sistem syaraf, sistem pencenaan, transpirasi dengan instang pada rungga tubuh, reproduksi seksual secara eksternal, dan berregenerasi. Yang kedua, klasifikasinya menjadi lima. Asteroidea, Opiusoidea, Echinoidea, Holoturoidea, dan Krinoidea. Echinodermata menguntungkan manusia antara lain untuk makanan dan bahan penelitian ataupun yang merugikan karena beberapa jenis merupakan predator muluska yang dimanfaatkan manusia. Sistem tubuh Echinodermata, sistem reproduksinya, memiliki jenis kelamin terpisah sehingga ada yang jantan dan betina. Fertilisasi terjadi di luar tubuh yaitu di dalam air laut. Sehingga sistemnya, pencelaan makan hewan ini sudah sempurna. Sistem pernafasan menggunakan paru-paru kulit atau dermal bransiae. Sistem peredaran darah, Echinodermata, umumnya terreduksi. Sukar diamati. Kemudian sistem syaraf terdiri dari cincin syaraf dan tali syaraf. Kemudian kelas-kelasnya seperti tadi, bentuknya juga sama. Kemudian peta konsepnya, terdiri dari Asteroida, Echinoidea, Opioroidea, Krinoidea, Holoturoidea. Yang pertama, Asteroidea adalah bintang laut sebagai contoh. Ada Echinoidea, lendak laut atau yang bisa kita sebut bunuh babi. Ada Opioroidea, bintang laut yang memiliki cabang-cabang yang seperti ular. Kemudian ada Krinoidea atau Lilia laut. Kemudian ada Holoturoidea, mentimun laut. Kemudian yang terakhir, kita masuk ke perikanan berdasarkan sifat-sifat dan cara hidupnya. Yang pertama adalah Plankton. Plankton didefinisikan sebagai organisme renik yang bergerak mengikuti arus ataupun yang hidup dalam zona pelagi, yang hidup di bagian atas samudera. Secara luas, Plankton dianggap sebagai suatu organisme terpenting di dunia karena menjadi bekal makanan untuk kehidupan akuatik. Plankton terbagi dua, yaitu Vitoplankton dan Sublankton. Mereka terdiri dari organisme, tubuhan, dan hewan dengan kemampuan bergerak terbatas karena mengikuti pergerakan arus. Kemudian ada Perifiton. Adalah kumpulan jasad renik hewan maupun tubuhan-tubuhan, kumpulan ganggang, dan mikroinvertebrata yang hidup menetap di sekitar Epifiton dalam perairan tawar. Sebagian besar Perifiton berupa Amuba, Cacing Rotaroid, dan Udang Renik. Jasad renik tersebut melekat pada permukaan yang terendam di dalam air. Contohnya seperti gambar yang ada di samping, karang hijau, dan kumpulan jasad renik menempel pada suatu fondasi atau trek dam yang terendam di dalam air. Kemudian yang ketiga ada Bentos. Berupakan hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang hidup di atas atau di bawah dasar laut pada wilayah yang disebut zona bentik maupun dasar daerah tepian. Bentos berbeda dengan platon yang hidup mengambang bebas di air. Beberapa organisme bentik bahkan belum sepenuhnya dipahami sehingga penelitian harus berlangsung untuk mengungkapkan rahasianya. Organisme ini mengonsumsi bangkai hewan yang tenggelam ke dasar laut, mengeluarkannya sebagai kotoran, dan kemudian larut menjadi nutrisi yang akan dibawa kembali ke permukaan dan dipergunakan oleh organisme lain. Kemudian ada Nuston. Adalah istilah untuk organisme yang mengapung di atas air atau tinggal tepat di bawah permukaan. Nuston ini tergadang hanya mengenalkan tegangan permukaan air untuk mempertahankan posisinya. Contohnya ada ikan terbang. Yang terakhir ada Nekton. Adalah hewan-hewan laut yang dapat bergerak sendiri ke sana dan kemari seperti ikan dan bertulang rawan. Ikan bertulang sejati, penyu, ular laut, dan mamalia laut yang semuanya termasuk vertebrata. Sotong dan cumi-cumi yang termasuk muluska juga dapat termasuk Nekton. Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang mampu berenang, jadi tidak ada tumbuhan yang tergolong ke dalam kelompok Nekton. Ya baik, untuk materi kedua yaitu invertebrata dan af vertebrata saya cukupkan. Dan kita lanjut ke materi ketiga. Baik, materi yang ketiga yaitu ekosistem air tawar dan air laut. Masih bersama saya, Isil Kaila Rahmada. Kita langsung ke slide yang pertama. Ekosistem air tawar dan air laut. Ekosistem sendiri itu adalah suatu sistem di alam di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik di antara organisme dengan yang lain serta kondisi lingkungannya. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan ambiotik. Yang pertama, apa sih itu komponen biotik? Biotik adalah lingkungan hidup. Eh, makhluk hidup. Lingkungan biotik suatu hidup adalah seluruh makhluk hidup. Balik dari spesiesnya sendiri maupun dari spesies berbeda yang hidup di satu tempat yang sama. Tingkatan-tingkatan organisme yang meliputi individu. Individu merupakan organisme tunggal seperti tikus, sebatang pohon, bambu, dan seorang manusia. Disebut individu. Kemudian ada populasi, itu kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Kemudian ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu atau daerah tertentu yang sama berinteraksi dan mempengaruhi. Kemudian ekosistem. Antara komunitas dan lingkungan terjadi interaksi yang menciptakan kesatuan ekologi yang disebut ekosistem. Kemudian ada biosfer. Biosfer itu seluruh ekosistem di dunia disebut biosfer. Setiap makhluk hidup menempati lingkungan yang cocok untuk ditinggali atau dihidupinya. Yang kedua ada komponen abiotik. Abiotik adalah bukan makhluk hidup atau komponen tak hidup. Komponen abiotik merupakan fisik dan kimia tempat hidup makhluk hidup. Contohnya adalah cahaya, air, kelembapan udara, garam-garam mineral, dan tanah. Ada yang pertama yaitu suhu. Suhu atau temperatur adalah derajat energi panas. Sumber utama berasal dari radiasi matahari. Kemudian cahaya merupakan salah satu energi yang bersumber dari radiasi matahari juga. Ada beberapa macam cahaya matahari. Ada panjang gelombang, intensitas cahaya, lama penyinaran untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian ada air, terdiri dari molekul H2O. Air dapat berbentuk padat, cahaya, dan gas. Kemudian ada kelembapan. Kelembapan merupakan salah satu komponen abiotik di udara yang berarti kandungan uap air di udara. Kemudian ada udara sendiri, terdiri dari berbagai macam gas yaitu nitrogen, 78,9%, oksigen 20,93%, dan karbon dioksida 0,03%. Dan gas-gas lainnya. Kemudian ada garam-garam mineral atau ion-ion nitrogen. Fosfat, sulfur, kalsium, dan natrium adalah komposisi garam mineral tertentu dan menentukan sifat tanah dan air. Kemudian ada tanah, merupakan hasil pelapukan batuan yang disebabkan oleh iklim atau lumut dan pembusukan bahan organik. Tanah memiliki sifat tekstur dan kandungan mineral tertentu di setiap daerahnya. Yang pertama kita masuk yaitu air tawar. Ekosistem air tawar adalah ekosistem air yang memiliki kadar garam redah. Ekosistem air tawar biasanya berbeda di daratan. Ekosistem air tawar memiliki banyak manfaat kepada masyarakat. Sebagai sumber irigasi bagi pertanian, contohnya, kemudian ekosistem ini dibedakan menjadi dua. Yaitu ada lentik perairan tenang dan lotik perairan mengalir. Ekosistem air tawar digolongkan menjadi dua, tenang dan mengalir. Ekosistem air tenang, contohnya adalah danau dan rawah. Ekosistem air mengalir adalah sungai. Danau sendiri merupakan suatu badan air yang mengenang dan luasnya mulai dari beberapa meter persegi hingga ratusan. Kemudian ada sungai yang adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Biasanya dari gudu sampai ke gilir. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Aliran air dan gelobang secara konstan memberikan oksigen pada air. Suhunya bervariasi sesuai dengan ketinggian dan garis lintang. Kemudian danau. Danau dikelompokkan berdasarkan produksi materi organiknya. Contohnya ada danau oligotropic. Berupakan sebutan untuk danau yang dalam dan kekurangan makanan. Karena fitoplankton di daerah limnetik tidak produktif. Ciri-cirinya airnya jenis sekali. Dihuni oleh sedikit organisme dan dasar airnya terdapat oksigen sepanjang tahun. Kemudian ada danau eotropic. Eotropic merupakan sebutan untuk danau yang dalam dan kaya akan kandungan makanan. Karena fitoplankton sangat produktif. Ciri-cirinya adalah airnya keruh, terdapat bermacam-macam organisme. Dan oksigen terdapat di daerah perfuno. Kemudian ada komunitas tubuhan dan hewan tersebar di danau. Sesuai dengan kedalaman dan jarak dari tipi. Di bagi 4 daerah, yaitu daerah litoral. Daerah dangkal, cahaya matahari menembus dengan optimal. Airnya hangat, berdekatan dengan tepi. Tumbuhannya merupakan tumbuhan air yang berakar. Daunnya mencuat ke atas permukaan air. Komunitas organismenya sangat beragam seperti gagam, berbagai siput, remis, serangga, ikan, komfibi, kura-kura, ular, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada daerah limnetik. Daerah air bebas yang jauh dari tepi. Dan masih ada sinar matahari. Daerah ini diunis berbagai fitoplankton termasuk ganggang. Ganggang berfotosintesis. Dan bereproduksi dengan kecepatan digi selama musim panah dan musim semi. Kemudian ada daerah profundal. Daerah ini merupakan daerah yang dalam, yaitu daerah afotik danau. Mikroba dan organisme lain, menggunakan oksigen untuk respirasi seluler setelah mendekomposisi dan ritus yang jauh dari daerah limnetik. Daerah ini diunis oleh satsin dan mikroba. Kemudian yang terakhir, daerah bentik. Daerah ini merupakan daerah dasar danau. Empatnya terdapat bentos dan sisa-sisa organisme mati. Selanjutnya, kita masuk ke siklus air atau hidrologi. Tahapannya adalah terpaparnya sinar matahari. Sinar matahari menyinari permukaan laut atau permukaan air. Maka molekul air akan bergerak. Semakin cepat molekul air ini bergerak, maka penguapan yang terjadi semakin besar. Kemudian yang kedua adalah naiknya ke atmosfer atau evaporasi. Kesekan yang terjadi pada molekul air mengakibatkan air berubah menjadi uap dan mulai naik ke atmosfer. Kemudian mengumbun dan menjadi awan atau kondensasi. Kemudian ada presipitasi, titik-titik air terus bergabung hingga awan berbentuk menjadi besar dan berat. Sehingga pada airnya jatuh kembali ke bumi untuk dinamakan sebagai presipitasi. Wujudnya dapat berupa air hujan, salju, atau kristal es. Kemudian yang kelima, air mengalir di darat. Tahap terakhir ini, ketika tetesan itu jatuh, beberapa bagian dari presipitasinya akan diserap oleh bumi dan kemudian tersimpan sebagai cadangan air tanah. Sebagian akan mengalir di sungai, danau, laut, dan lainnya. Kita masuk ke ekosistem air laut. Tadi sudah air tawar, kita masuk ke air laut. Ekosistem laut ini disebut juga ekosistem bahari. Merukakan ekosistem yang terdapat di perairan. Terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai atau pasir dangkal, dan ekosistem pasang sudut. Ekosistem laut merupakan salah satu ekosistem alamiah akuatik yang paling besar di planet bumi ini. Luasnya memang mencakup hampir 80% wilayah bumi. Kemudian ada masuk estuai, adalah danah pantai semi tertutup yang mempunyai hubungan dengan laut terbuka, sehingga dipengaruhi oleh pasang, dan di dalamnya terjadi percampuran antara air laut dan air tawar. Badan air semi tertutup yang terhubung ke laut sejauh batas pasang sudut atau batas intrusi garam dan menerima limpasan air tawar. Namun, masuknya air tawar mungkin tidak terus menerus, hubungan ke laut mungkin tertutup untuk sebagian waktu dalam setahun. Banyak karakter fisik kimiawi dan biologis yang khas didominasi oleh substrat berlumpur. Pendapat kebanyakan organik didominasi oleh substrat berlumpur. Kemudian yang terakhir, ada berbagai zona di ekosistem laut. Yang pertama adalah zona interdal. Pantai dipengaruhi oleh situs harian pasang surut. Organisme yang hidup di pantai ini memiliki adaptasi struktural sehingga dapat melekat erat di substrat keras. Contohnya ada kepiting, gengeng, porifera, anemo laut, remis, kerang, dan lain-lain. Kemudian ada zona neretik. Zona neretik bagian tepi benua atau pulau manjang sampai ke dalam laut hingga jarak tertentu. Darah ini masih dapat ditembus sehaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Contohnya yaitu terumbu karang didominasi oleh kerang koral yang merupakan kelompok vinidaria yang mensekresikan kalsium karbonat. Kemudian ada zona laut terbuka atau oseanik. Zona laut terbuka penetrasi cahaya nya beberapa ratus meter. Habitatnya ditandai oleh banyaknya garam yang tinggi di sana dengan ion Cl mencapai 55%. Ya, untuk materi yang ketiga tentang ekosistem saya cukupkan. Kita akan bertemu kembali di materi yang terakhir yaitu materi keempat. Baik, masih bersama saya. Kita lanjutkan lagi untuk materi yang terakhir yaitu materi keempat yaitu biomarker. Kita langsung saja dimulai. Yang pertama biomarker adalah tanda-tanda terpapar efek atau kerentanan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Biomonitoring ditunjukkan untuk perlindungan kesehatan, paparan, dan penilaian resiko. Cakupannya yaitu secara sempit, biomarker dapat didefinisikan sebagai respon biologis terhadap bahan kimia atau sekelompok agen kimia, tetapi kehadiran agen atau metabolitnya tidak dalam tubuh tidak ditemukan atau dosis internal. Kemudian secara luas, biomarker adalah penggunaan semua jenis parameter indikatif dan terdiri dari suborganisme spesies bioindikator, spesies biomonitor, dan spesies sentinel, serta indikator ekologi, misalnya keanekaragaman spesies. Pengkategoriannya, ada yang pertama itu ada biomarker paparan, substansi atau metabolitnya atau produk dari interaksi yang diukur dalam kompartemen atau cairan tubuh. Misalnya pemimpin dalam darah, mungkin secara adil memakili paparan timbal balik baru-baru ini dari individu. Biomarker paparan merupakan produk integrasi antara senobiotik dan beberapa target molekul atau sel diukur dalam kompartemen suatu organisme. Kemudian yang kedua, ada biomarker efek, adalah perubahan terukur biokimia, struktural, fungsional, perilaku, dan lain-lain dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan atau penyakit yang mapan atau potensial. Misalnya, nilai seng protoporpirnya dalam darah meningkat ketika paparan timbal menyebabkan perubahan dalam produksi hemoglobin. Yang ketiga adalah biomarker kerentanan, adalah penandaan kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif. Gen dapat membuat individu tertentu lebih rentan terhadap racun seperti timbal. Contoh untuk biomarker kerentanan adalah di viskodogenetik untuk 6-aminoleoflinic acid dehydrates, enzim yang terlibat dalam toksisitas timbal yang ada dalam dua bentuk. Biomarker kerentanan biasanya tidak digunakan dalam biomonitoring rutin. Kemudian ada tiga jalur paparan utama. Yang pertama adalah inhalasi atau paru-paru, yang kedua kulit, yang ketiga adalah gastrointestinal atau konsumsi. Pemantauan biologis menganggap paparan sistematik secara keseluruhan atau dosis internal dan efek dosis efektif biologis terlepas dari sumbernya. Biomarker mungkin juga mencerminkan keadaan seperti perubahan tekanan atmosfer, eksposur, dan laju pernafasan. Kemudian yang terbelakangnya ada siklus kimia dan atau metabolitnya di dalam tubuh. Kemudian ada mekanisme penyakit atau efek buruk. Kemudian yang terakhir ada cara faktor individu mempromosikan bahan kimia untuk menyebabkan penyakit atau efek. Kemudian ada proses biomarker. Dalam proses biotransformasi, set kimia eksternal diubah dalam bentuk metabolisme. Aktivitas enzim adalah dasar-dasar kerentanan termasuk mereka yang terlibat dalam penyerapan dan ekskresi. Varietas individu dalam fitur enzim dapat menghasilkan kecepatan dan jalur yang berbeda dalam metabolisme set, memodifikasi kurva dosis respons. Banyak pengubah dalam biotransformasi jenis kelamin, usia, masa tubuh, koeksposur, tempat kerja, non-pekerjaan misalnya diet termasuk lemak, alkohol, obat-obatan, dan lain-lain. Dibandingkan dengan set asli, produk degratasinya mungkin kurang atau lebih berbahaya. Kemudian ada fungsinya, beberapa biomarker sangat spesifik untuk bahan kimia yang individual. Kemudian untuk contohnya biomarker lain juga divalidasi dengan baik, tetapi mereka memiliki aplikasi yang lebih luas dan sendiru untuk merespon kelas bahan kimia yang lebih luas. Contohnya biomarker ini adalah induksi protein, multiplexonipiotic resistance atau MXR, stress pembentukan DNA, edak, dan perubahan DNA lainnya, dan juga merupakan lisosom pada pencernaan molusca. Dua biomarker di laboratorium ada empat, yang pertama adalah metalothioneins atau MTS, yang kedua adalah memalonidialidae, MDA, yang ketiga glikogen, yang keempat acetilicolinteserasi atau AC. Yang pertama ada MTS, ini adalah legam berat yang beracun, kaya sistein, dan bersifat protein sitosolik, seperti tembaga atau kadmium dalam jaringan hewan. Selain itu, konsentrasi MTS ini dalam molusca juga dapat bervariasi karena dipengaruhi oleh polutan non-metallic. Oleh karena itu, muncul gagasan bahwa MTS dapat digunakan sebagai penanda biologis untuk pencemaran lingkungan dengan mengukur konsentrasinya dalam tubuh molusca yang hidup di habitat yang terkontaminasi. Ada MDA MDA adalah produk peroksidasi lipid karena produksi oksiradikals yang berlebihan dalam sel setelah paparan kontaminan atau stress karena kondisi alam. Paroksidasi lipid dianggap sebagai fitur penting dalam cedera seluler. Hasil ini dari reaksi radikal bebas dalam memilai biologis yang kaya asal lemak, tak jenuh ganda. MDA telah digunakan setelah luas untuk menilai efek merugikan dari berbagai polutan. Kemudian ada Glicogen Glicogen adalah bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologis. Glicogen telah terbukti memberikan respon yang cukup baik terhadap situasi dikontaminasi komplek dan difusi. Penurunan kadar Glicogen yang terkait dengan perubahan pertumbuhan diamati pada kerang Mithilus edulis dan Kima Setelah terpapar limbah cahil kertas serta di bagian mesokoms di mana bivalvia terpapar dengan polimer dari minyak dan silikon. Yang terakhir ada Acetylholinesperacite Aktivitas ACE adalah enzim yang penting untuk transmisi implus syaraf yang tepat. Kemudian ada biomarker seluler dan molekuler. Penggunaan biomarker diukur pada tingkat molekuler atau seluler telah diusulkan sebagai teknik peringatan dini yang sensitif untuk pengukuran efek biologis dalam penilaian kualitas lingkungan. Biomarker yang dipilih harus menunjukkan bahwa organisme telah terpapar polutan dan atau besarnya respon terhadap polutan. Kemudian biomarker peringkatan dini dapat digunakan dengan cara kerja prediktif memungkinkan untuk diinisiasi atau strategi bioremediasi sebelum kerusakan lingkungan yang bersifat irisviable terjadi yang tentunya memungkinkan terjadi dampak atau konsekuensi ekologis. Kemudian ada ekotoxikologi Menurutlah tahun 2018, ekotoxikologi adalah disiplin yang relatif baru dan pertama kali didefinisikan oleh René Truhaut pada tahun 1969. Konsep ini mencoba untuk menggabungkan dua istilah yang berbeda yaitu ekologi dan studi interaksi yang menentukan diskusi dan kelipahan organisme dan toksikologi. Mempelajari efek berbahaya dan riset pada organisme hidup biasanya pada manusia. Dengan toksikologi organisme menetapkan batas penyelidikan sedangkan ekotoxikologi bertujuan untuk menilai dampak bahan kimia tidak hanya pada individu tetapi juga pada populasi seluruh ekosistem. Sekian materi 1-4 yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!